Sejumlah petugas keamanan PT KAI dikerahkan di jalur kereta yang terdampak kebakaran di desa Setia Megar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam peninjauan petugas terdapat jaringan listrik rel jalur ke selatan ikut di lahap si jago merah. Akibatnya PT KAI pun harus menghentikan sementara operasional kereta dari arah stasiun Bekasi menuju Cikarang. Sementara untuk kereta jarak jauh masih bisa melaju dengan pengalihan jalur dua atau sisi utara yang merupakan jalur berlawanan. Petugas keamanan KRL Doop 1 mengatakan pihak PT KAI belum bisa memastikan jalur kereta dapat dilalui. Akibat kejadian ini penumpang kereta listrik tujuan Cikarang hanya bisa sampai di stasiun Bekasi. Selain jalur kereta, para pengendara yang akan menuju jalan di Ponegoro dari arah kota Bekasi dalikan ke jalan raya Joyo Mertono, Bekasi Timur. Untuk arah timur sementara diberhentikan, untuk tegangan LA-nya sementara dipadamkan. Nunggu situasi apinya sudah padam. Ini untuk dalamannya belum ada pembelisan dari pihak LAA, cuman untuk kulit kabelnya itu sudah mulai meleleh. Penumpang sendiri tertahan di stasiun mana Pak? Untuk tertahan ini tidak ada, semuanya belum ada yang beroperasi ke jalur Cikarang, Timur. Jalin ke mana Pak? Jalin ke mana, dalam. Oh ke dalam semua. Tentu-tembus di Rawakalong. Oh di Rawakalong. Kalau yang mau arah ke Tambun, Cipitung, Cikarang lewatnya jalur di sini. Kalau di alih ke dalam itu Pak? Iya Pak. Kalau yang ada dari sana ditutup Pak. Oh ditutup? Iya, ditutup. Di alih kan lewat Kalimalang. Kalau di Kalimalang. Sementara itu pihak kepolisian Resort Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab palsu di kebekaran tersebut. Amarullah, Bader TV Bekasi. Bader TV Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab.